Satu hal yang jadi perbincangan banyak orang adalah saat waktu itu Kang Cecep di film John Wick 3. Itu atraksi dan juga jurus-jurus silat ya keluar disitu semua. Apa rasanya mukul Kianurus Kang? Budaya Maju, budaya unggul, bangsa maju, ayo ngobrol. Lumayan. Karena kan tidak semua orang punya kesempatan untuk itu. Alhamdulillah kita syukuri saya sama Kang Ayan sering bilang Alhamdulillah kita dengan silat ini bisa sampai mungkin orang lain hanya berfoto saja sudah sulit. Kita malah saling baku hantam kan. Itu ada bagian yang sangat diingat oleh semua yang nonton film itu waktu Kang Cecep sama Kang Ayan itu di kaca-kaca, ruangan kaca-kaca, berantem dador-dador. Itu kan Kianurus juga ada yang kena pukul, kena tendang Kang. Iya kan? Itu gimana tuh rasanya? Itu kebenaran kena gak sih Kang? Kan kita ada latihan dulu. Jadi latihan itu dalam seminggu itu kita ada latihan di gym, terus ada latihan di set, baru syuting. Itu dalam seminggu itu kita atur, bukan kita, yang produksinya atur seperti itu. Jadi seminggu itu satu hari latihan di gym, satu hari di set, satu hari libur. Empat hari syuting. Empat hari untuk ambil scene itu? Nah ambil scene itu. Jadi makanya walaupun kita beradu pukul lah baku hantam, kan kita sudah latihan dulu di gym. Setelah di gym, penyesuaian di set, baru kan gitu. Jadi ada yang menarik di, karena Kiano itu tidak mau dipermudah. Misalnya ada satu bentuk set fighting yang menurut dia cepat berreaksinya seperti apa. Terus kita bilang, kalau mau kita berubah saja. Jangan, saya tetap ingin yang itu. Saya aja belajar bagaimana supaya bisa mengimbangi kecepatan itu. Jadi akhirnya dia belajar bagaimana sistem. Karena kita ingin kecepatan seperti itu, kita ada teknik latihannya berdua supaya seimbang, supaya sinkron. Ya udah, karena ada waktu buat latihan, kita latihan dulu itu. Bagaimana cara memukul dan menerimanya supaya ritmenya bisa sama dengan kita. Jadi ada sharing juga. Selain kalau untuk banting-banting, kita yang ngikutin apa yang dia biasa kan. Makanya di awal-awal sering saya sampaikan, kita tidak punya safety yang pas. Jadi kadang sakit-sakit juga dibanting-banting. Tapi kesininya kita langsung sama Kang Ayan beli berbagai peralatan buat safety, supaya bisa mengimbangi juga sistem cara kerja mereka di sana. Oh, oke. Wow, saya kebayang tuh kalau misalnya harus beradu acting sama seorang Keanu Reeves, rasanya pasti getar duluan. Kang Tejep gimana waktu itu, Kang? Di awal-awal memang ada rasa seperti itu. Tapi melihat bagaimana dia memperlakukan kita tidak seperti di bawah dia. Dia memperlakukan itu seperti... Jadi orang sering bilang bahwa Keanu humble. Itu benar. Karena ke tempat latihan malah dia suka paling duluan ada. Kita suka malu ya. Kita yang datang, dia sudah ada di sana. Sudah ada di situ. Terus pulang kadang-kadang gabung dengan kita. Katanya ini jemputan lewat mana? Lewat stasiun ini? Tidak. Kalau lewat saya ikut. Dia ikut kita. Oh gitu. Sesantai itu orangnya? Sesantai itu, iya. Terus, seperti tadi kan latihan, dia santai saja. Apapun yang dia perlu dipelajarin, dia pelajarin. Dengan apa? Dengan baik gitu. Tanpa harus ada protes. Diikutin semua prosesnya. Protes itu kalau dia yang benar-benar memahami. Misalnya seperti tim Korea buat sesuatu yang membantinya, menurut dia kurang pas dengan postur dia. Dia coba kasih masukan kadang-kadang. Supaya dia juga enak, tapi tidak merubah apa yang sudah diinikan sama tim Korea-nya. Oke. Oh, saya pengen banget ngeliat langsung Kang. Praga Inung Kang, silat. Oh, itu yang disuguhkan di film Jonuk itu aliran apa Kang? Sebenarnya itu sudah, seperti saya sampaikan, sudah gabung. Karena kan kita mewakili tentang silat, bukan lagi tentang perguruan. Jadi disana ada aliran Jawa Baratnya, ada aliran Sumatera Baratnya juga. Seperti permainan kakinya, kita banyak yang mencoba mengadaptasi dari apa yang diajaran guru-guru kita yang dari Sumatera. Bagaimana kan kita lagi di bawah, ada serangan dari atas, kita ambil dan kaki, dijatuhkan. Itu malah banyak sistem Sumatera yang kita buat. Tapi kalau tentang pukulan di atas, banyak yang kita bawa memang dari Jawa Barat. Oh, oke. Kamu liat dong Kang, Gwana kan boleh gak atraksiin Kang? Boleh. Apa gerakan-gerakan gitu kan? Sebelum saya sampaikan tadi, kalau kita bisa sambil duduk dulu sebenarnya. Karena kalau kita mempelajari bentuk pukulan, malah yang kita harus fokuskan dari pinggak ke atas. Bagaimana menyingkronkan antara target, terus sasaran, terus dorongan yang akan kita buat, terus impact yang perlu kita buat, terus apa saja yang bisa membantu pukulan tersebut. Nah, contohnya dalam kita mukul, kita terbagi tiga sumber tenaganya. Ada di ujung, ada tengah, ada pangkal. Kalau di bahasa Sundanya, tung-tung, tengah, sama pukul. Nah, jadi kalau kita mempelajari semua pukulan, bisa seratusan lebih kan buat jenisnya. Tapi kalau hanya mempelajari tiga, udah kan bisa dilakukan tiap hari. Nah, itu yang kita coba lakukan. Misalnya contohnya melatih mukul dengan pergelangan. Jadi kita hentakannya dari sini. Nah, boleh pukulan, boleh hanya begini. Boleh juga dengan bawahnya. Tapi bagaimana kita bisa dari kosong, isi. Dari kosong, isi. Oh, saya bentar kesih. Terus, bagaimana kalau kita hanya menggunakan ini, tanpa anggap kita tidak ada ini. Nah, misalnya tenaga dari sikut. Nah, kan ini tenaga sikut. Sikutnya yang mendorong. Nah, selalu ada tenaga dari pangkal, dari baku. Berarti kita dorongannya sedikit, tapi tidak boleh terlalu angkat. Bagaimana kita mendorong. Misalnya tangannya tetap di sini, tapi ini bisa mendorong. Nah, itu dari tenaga ini. Nah, nanti kita coba gabung. Supaya efeknya tidak hanya tentang tangan, tapi juga indera lain bisa membantu. Misalnya contohnya, kalau kita sudah pukulannya silam begini. Kita sudah menggabungkan antara ini, ini, sama ini. Awalnya, awalnya kita hentakkan bagaimana bahu. Bagaimana bahu. Bisa memicu tenaga, dibantu tenaga yang hentakan dari sikut. Endingnya dari sini. Nanti dibantu dengan tangan, apa, pikiran kita bahwa pukulan kita efeknya harus sampai bawah. Tidak hanya targetnya di sini, tapi juga sampai di situ. Nah, itu dibantu dengan pikiran kita. Terus mata juga bisa membantu. Bagaimana tenaga itu biasa dengan apa yang kita arahkan dengan mata kita. Terus setelah itu, pinggang tentu kan. Ada gerakan untuk menambah tenaga? Bagaimana kita dengan pinggang bisa menambah tenaga buat lebih lagi. Terus, untuk sampai ke target, jangan mencari supaya tangan lebih panjang. Tetap aja tangan kita harus segini. Terus kita harus juga pikir pembelaannya. Kalau kita hanya begini, kalau ditangkap orang terus dipatahkan sikut selesai. Kita tetap harus jaga supaya ininya tetap kuat. Makanya kita tidak terlalu sampai selesai, Tapi kalau untuk sampai ke target, bantu dengan langkah. Nah, makanya dalam silat ada langkah. Akhirnya sinkrosinya seperti itu. Bagaimana kita mencoba satu bagian dulu dari badan kita, Tapi akhirnya yang lain. Tetap memberikan bantuan. Ada efeknya. Contohnya misalnya, kalau hanya begini. Karena tenaga ini agak cip. Tapi terus ada pinggang. Ada pinggang, hentakan. Terus kalau ada kaki, bisa. Targetnya bisa dapat kan. Terus, ini sebagai sopirnya. Tidak kemana-mana. Masa mukunya kesana? Lihatnya kesana. Kan seperti, kita juga lagi balap kalau sambil lihat. Ini semakin stabil muka kita, Semakin bagus. Pengaturan tenaga kita. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana dalam silat dilatih juga konsentrasi. Dalam juga sinkronisasi antara badan. Bagaimana kita bisa memfokuskan sesuatu, Supaya bisa menghasilkan yang maksimal. Nah, seperti itu. Jadi, ada memang teknik-teknik yang harus dikuasai dalam budaya silat ini. Contohnya seperti kalau kita ke sini. Kalau kita hanya badan saja begini. Bukan efeknya kurang maksimal. Tapi kalau dengan turun. Nah, ada kan. Terus, ininya juga berputar. Aduh, lebih. Terus, efeknya bisa. Misalnya nih. Kakak-kakak anak sendiri. Kakak-kakak. Tidak lagi dengan ini. Kita seperti gini. Bukan lagi tentang kita lihatnya di sini. Kalau lihat di sini, hanya segitu. Tapi kalau kita... Sakit gak, Paris? Udah biasa. Udah biasa aja. Lihatnya ke sana. Terus ini juga turun. Efeknya bisa lebih. Padahal tenaganya sama. Tapi dengan ininya turun. Lebih. Apalagi kalau di sini udah hentakkan ini. Terus, tinggal. Apa yang akan kita kenakan. Kalau ke lawan, bisa ini. Kalau ke teman, ini. Nah, kalau ke lawan. Seperti yang saya sampaikan. Dengan menutup. Tadi kita belajar. Belajar sumber tenaganya udah di sini. Sudah. Kalau kita lagi kontrol dengan teman. Yang kita kontrol sumber tenaganya. Supaya dia tidak... Yang sebelah sini. Supaya dia kehilangan tenaganya. Untuk nyerang kita. Apapun kalau kita ambil tengahnya dulu. Ujung sama pangkal bisa kita rasakan. Kalau kita terlalu fokus ke ujung. Nanti yang ini sulit kita rasakan. Makanya contohnya misalnya. Kalau perlu sambil begini. Supaya kelihatan. Nah, kan. Contohnya. Kita bilang ini sinkronisasi dengan rekan. Jadi. Sebelum saya sampaikan. Kadang di sini kita sudah ada. Pengetahuan tentang. Bagaimana kita menjaga emosi. Sama rekan. Jadi yang kita pukul. Bukan lagi tentang muka. Karena. Sebenarnya. Kalau kita mukul muka. Sama mukul ini. Efek menangkisnya sama aja. Kalau paris muka saya kesini. Saya nakis segini. Terus kalau paris kesini. Sama aja kan. Betul. Tapi efeknya kalau misalnya kita telat nangkis. Aman. Kalau kena paling ketawa. Coba kalau ke muka. Saya kira gak akan ketawa. Itu yang kita jaga kan. Karena ini. Latihan itu saling membantu. Progressive antara teman. Bukan lagi tentang siapa yang menang. Siapa yang kalah. Makanya. Di sini. Kita mengkontrol. Tenaga. Nah, teman itu. Diperlukan. Karena sih. Bisa kesini. Bisa ke bawah. Akhirnya kita sudah tidak pikir lagi. Teman-teman. Ini hanya peragaan ya. Bukan beneran nih. Ayah sama anak. Wow. Baru kita kontrol. Nah. Kontrol biasanya kita dorong ini. Ini ambil. Tapi nanti. Kakinya. Kakinya juga akan main. Jadi kalau kita ini. Tinggal di tekan. Nah, kita bisa kembali lagi. Kadang-kadang kita sambil. Saling dorong ini. Ini juga melatih. Kalau sambil berdiri kan. Nah. Ini juga sambil terlatih. Kami nanti. Kita akan mendorong. Mendorong. Kalau kita bisa sampai. Ngambil ini. Saling kuat. Oke. Nah. Misalnya ini ambil. Ada pelajaran kita bahwa. Ini maksimal segini. Tidak boleh lewat. Kalau lewat berarti. Sudah kalah. Berarti harus berhasil di sini. Nah. Jadi pas kita di sini. Harus tahan. Fokuskan tangan kita. Supaya tidak terputar. Nah. Sama. Lagi gini. Mungkin saya ambil. Nah. Saya selalu aja. Terus. Ada. Saling bantu kan. Kalau tangannya di sini. Tetap. Tapi kalau tangannya di sini. Lebih kuat. Karena ada support. Tapi bukan support harus bukan. Kalau ini. Apa. Menggandungi. Jadi. Terlalu ikut sampur. Akhirnya malah tenaganya tidak terpusat. Tetap. Tapi kalau begini. Tenaganya disamakan. Dia jadi supporter yang pas. Oh gitu. Jadi. Dalam latihan dulu ini. Kadang-kadang. Kita coba ambil. Masuk lagi. Kadang juga anak saya sama. Dan. Kita fokuskan ke tengah. Karena seperti tadi. Oh kalau tengahnya dapet. Semua badan. Kalau misalnya di sini. Kalau saya dorong. Nah. Paris bisa berputar. Dan sekutnya bisa masuk. Oh gitu. Tapi kalau di sini. Sulit kan. Dia masuk. Sampe. Dia maksa coba sesuatu. Saya sudah masuk. Nah. Kan tinggal. Aduh. Aduh. Oke. Oke. Nah. Seperti itu. Ada. Jadi sinkronisasinya sinkron dengan badan dulu sendiri. Baru sinkron dengan rekan. Setelah itu. Kadang-kadang. Kita sudah bisa. Apa saja kita buat. Sudah. Nantinya. Yang kita harapkan refleks. Bukan lagi. Mikir. Bahwa. Kalau saya ke bawah. Tangannya sudah dikasih tahu. Harus kemana. Jangan terlalu lewat. Kalau misalnya terlalu lewat. Saya dengar masuk. Walaupun dia. Iya. Si coba tang sini. Yang bisa masuk sini. Oke. Oke. Tapi kalau dia pas. Ambilnya. Sulit kan. Saya ambil. Sulit. Karena sudah. Benar. Itu kelihatan juga Faris. Juga punya refleks untuk nangkis ya. Udah tahu arahnya kemana. Karena yang kita buat. Ini permainan akhirnya. Bukan lagi tentang. Bagaimana dia mukul orang. Tapi bagaimana dia bisa survive. Tidak tersentuh sama orang. Nah. Itu yang kita coba. Ini kan. Bahwa. Ini tentang pembelaan. Bukan tentang menyakiti orang. Dirubah mindsetnya. Kan kebanyakan orang belajar silat. Orang tua takut. Oh nanti anak saya jadi. Senang berkelahi. Senang mukul orang. Tidak. Malah terbalik. Dia akan mencoba menahan diri. Karena. Silatkan kontrol. Seperti tadi. Kita belajar mukul. Mungkin kalau kena. Kita salah satu efeknya. Seperti apa. Akhirnya kita punya kontrol. Kalau misalnya rekan kita telat. Tidak nangkis. Misalnya Faris telat menangkis. Saya tidak boleh langsung terus kena. Saya harus tahan disini. Tak tolong ditanggih. Bisa tahan disini. Berhenti. Walaupun kebuka. Bisa berhenti. Jadi. Kontrol kita akan. Akan pas disitu. Bisa nyumukul sini juga sama. Kita yang punya kontrol. Kalau misalnya harusnya kena. Tapi dia telat nangkis. Sudah. Saya jadi bisa kontrol sendiri. Kita juga bisa. Kontrolnya itu kan. Hanya bagaimana kontrol sendiri. Bagaimana kita akan melepaskan. Kontrolnya itu perlu. Tapi. Targetnya seperti tadi. Jangan membuat. Semakin memanas. Tapi mencoba. Semakin orang tahu. Kita itu mampu. Dia akan respect. Dengan apa yang kita buat. Seperti tadi kan. Kalau dia mukul. Misalnya begini. Kita ambil ini. Yang kita mukul. Akan semakin ramai itu. Marah. Iya. Tapi kalau saya begini. Berhenti itu. Walaupun itu pasti masuk. Tapi kan sudah. Sudah kita kontrol. Dan ini tidak masuk sana. Malah kita tetap itu-itu. Oh gitu. Karena yang kita. Targetkan sekarang. Mengontrol orang. Di ujung-ujung. Kalau tidak ada pilihan. Ya gak apa-apa. Kita coba pukul. Supaya dia. Tidak bisa bangun lagi. Kita pergi. Berarti sebenarnya. Silat itu adalah. Bagaimana. Kita mengendalikan keadaan. Nah. Nah itu sebenarnya. Oh gitu. Pengendalian diri. Mengendalikan keadaan. Seperti apa. Terus kita punya pilihan. Itu kenapa. Belajar silat sulit. Karena kita harus punya pilihan. Kalau hanya. Pilihannya satu. Untuk mencari kaya orang. Mudah. Gak usah belajar silat. Saya kira. Tinggal. Tunggu orang lenah. Ambil batu. Sudah. Selesai. Tapi yang disini. Kita ada pengendalian. Kita ada. Apa. Rasa bagaimana. Tenggang dengan orang. Bahwa. Orang ini tuh. Benar-benar ingin meluka kita. Atau hanya kepaksa. Oh. Terpaksa keadaan. Terpaksa apa. Itu kan kita harus. Harus cari dulu. Benar. Itunya apa. Alasan dan itunya. Baru kita bisa muterkan sesuatu. Jadi. Dalam silat. Jadi anak. Tidak. Tidak asal. Jadi seorang. Pemukul. Tukang berantem. Apa segala macam. Kang mau diajarin dong. Kayak tadi. Kayak Faris Kang. Tapi sedikit aja ya Kang. Misalnya. Saya siapa tau. Bisa jaga diri nih Kang. Selesai di. Gimana Kang. Seperti saya sampai tadi. Yang paling penting. Kontrol itu. Sumber tenaga. Apa. Sumber kecepatan orang. Kecepatan orang. Ditentukan dengan sikul. Jadi kalau saya pukul. Yang paling aman. Untuk orang belajaran pertama itu. Dari luar. Misalnya saya pukul. Tanksnya dari luar. Gini. Baru kontrol sikut. Oh gini. Nah gitu kan. Dorong ke sentral saya. Selesaikan ini. Oh gitu. Otomatis saya tidak bisa. Betul. Tapi jangan pegang. Oh jadi. Kalau pegang. Coba pegang. Mengundang saya untuk. Berbuat sesuatu. Oh jadi. Tapi kalau hanya begini. Nah kan. Ini megawak sedikit. Nah. Saya juga sedikit. Satu detik agak bingung. Ini dia mau apa. Megang tidak. Dalam bingung ini. Kita bisa. Memutuskan sesuatu. Coba aja resahkan. Misalnya mukul. Mukul ya. Kalau saya begini. Kan bingung ya. Iya ini mau diapain disini. Dengan ini. Oh ini sudah. Nah itu kan. Otomatis. Pas saya pegang. Oh iya. Akan langsung. Berubah. Mungkin mukul sini. Itu juga masuk. Tapi kalau saya begini. Sedetik akan sedikit bingung. Mau ngapain. Waktu bingung itu. Kadang-kadang dia keluar. Karena itu masuk. Nah baru. Karena kalau sudah main. Karena silat main dekat. Oh gitu. Kita lungkukan. Supaya dia tidak bisa mukul. Pergi. Oh gitu. Takutnya kan ada temannya. Kalau kita berlama. Makanya silat itu. Benar. Lebih cepat. Buat kita aman lebih baik. Dan targetnya bukan untuk menang. Tapi. Selamat. Luar biasa. Kalau saya ingin menang. Mungkin setelah saya ambil ini. Saya ambil. Bisa pukulin terus. Saya tidak. Saya lupa. Di belakang saya. Ada temannya mas. 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 Kalau hanya pakai ini. Kalau pakai bakun. Selesai kan. Benar. Itu yang kita tetap jaga. Jadi kita sudah lumpuhkan. Dia tidak bisa serang. Sudah kita cari. Masih aman tidak. Kalau misalnya sudah aman. Bisa kita serang kakinya. Supaya dia jatuh. Terus saya tendang. Supaya dia jatuh lagi sana. Baru kita lari. Sampai kesana. Kita mencoba. Mendidik anak itu. Bukan tentang lagi. Untuk menang. Untuk menang. Untuk menjaga dia. Supaya tetap aman dan selamat. Wow. Luar biasa. Terima kasih. Sampai-sampai. Gang Cecep. Aduh. Kan tapi ngomong-ngomong. Lumayan kan. Leher kan. Harusnya. Seru. Oke. Balik lagi kan. Jadi aktor. Dan jadi atlet. Tantangannya pasti berbeda. Beda tentu. Mana yang lebih seru kan? Tentu kalau jadi aktor lebih seru. Kenapa? Dalam atlet ada aturan. Betul. Memang dalam film ada aturan. Tapi. Iya. Hal yang tidak bisa dilakukan di lingkungan atlet bisa. Contohnya. Menusuk orang. Di atlet maka boleh kan. Di film boleh-boleh saja. Karena ada trik. Nusuknya seperti apa. Efeknya seperti apa. Kita. Tapi adrenalin kita sama. Oh gitu. Sama kan. Kita jadi penjahat. Kita jadi penjahat di situ kan. Malah kita harus menjauh bagaimana jadi penjahat. Di kehidupan yang nyata. Mana boleh gitu jadi penjahat. Itu kadang-kadang. Kenapa jadi aktor di film lebih seru. Karena. Apa yang gak boleh dalam kejadian sebenarnya. Bisa disalurkan. Benar juga tuh. Kita berlatih bela diri. Disana itu kadang-kadang. Ada pelajaran untuk bagaimana. Mencelaki orang. Supaya cepat selesai. Dalam kehidupan nyata gak mungkin dilakukan. Gak mungkin dilakukan kan. Tapi dalam film. Dalam film boleh. Kita balik sistemnya. Supaya logikanya tetap jalan. Orang juga lihannya tetap. Bisa masuk akal. Itu yang harus kita cari. Nah dalam film. Ada tantangan seperti itu. Malah. Silat akan lebih terlihat. Lengkapnya itu karena di film. Di film kan tidak terbatas dengan aturan. Tidak terbatas dengan moral. Maksudnya moral bukan moral. Tentang apa yang disampaikan. Tapi bentuk. Bentuk gerak yang harusnya dalam. Kan seperti tadi. Dalam kehidupan benarnya. Kadang-kadang kita dilatih. Gak boleh mukul muka. Sama gurusnya itu. Wanti-wanti. Usahakan. Kalau tidak selalu terpaksa. Jangan mukul ke muka sebagai target. Kepala sebagai target. Tapi dalam film. Boleh-boleh. Boleh saja. Malah kita harus merasakan. Ini bagaimana nih. Caranya supaya aman. Kalau diserang muka kan. Akhirnya. Banyak hal yang dulunya tidak terlatih. Malah jadi terlatih. Oh gitu. Kang. Waktu pertama kali merambah Hollywood. Itu di film. Bukan John Wick kan kan. Pertama kali kan. Ya Star Wars. Star Wars kan. Gimana cerita awalnya. Bisa ke Hollywood kan. Itu memang Alhamdulillah. Tidak lepas dari peran. Pak Gerd Evan sendiri. Sebagai sutadara kita. Dia mengenalkan silat ke dunia luar. Sampai orang bisa suka. Terhadap film silat. Akhirnya JJ Abrams. Yang juga kenal dengan Gerard. Suka dengan kita. Karakter kita. Dan dia ingin karakter kita ada di filmnya. Sudah dia minta ke Gerard. Boleh gak katanya. Saya pinjam. Karakternya dibuat. Jadi ikon di film dia. Akhirnya. Dia minta. Iko. Kayan sama saya untuk disana. Terus ada tiga rekan juga sebagai fighter. Untuk jadi kru kita. Dan disana. Walaupun dalam syutingnya. Ada beberapa action. Tapi kan dalam itunya. Dibatasi. Karena takutnya mungkin warnanya jadi beda. Warna. Apa? Warna. Film. Itunya kan. Kalau kita lebih ke Asia. Nanti kalau kita itu lalu dominan. Tidak ini. Akhirnya banyak yang dihilangkan. Kecuali yang tembak-tembak. Yang jatuh-jatuh. Itu tetap ada ya. Dan kalau kita ke film John Wickang. Itu ada senjata tradisional ya. Karambit ya. Padahal disana itu kita jadi Shinobi kan. Shinobi itu harusnya. Anak buahnya orang Jepang. Betul. Tapi disana malah. Kita diperbolehkan membuat. Senjata kita sendiri. Dan bahasa kita yang disampaikan juga. Jadi dalam ceritanya bahwa. Orang Jepang meminta. Beberapa orang dari luar Jepang. Ada dari Filipina. Ada dari Indonesia. Untuk jadi timnya. Betul. Nah di. Yang Mark De Kastos itu kan. Itunya lidernya. Nah anak buahnya. Ada yang dari Indonesia. Ada yang dari Filipina. Ada yang orang Jepang asli. Nah seperti itu dalam ceritanya. Nah itu bahwa senjata karambit itu. Karambit itu khasnya dari Sumatera. Tapi sekarang sudah internasional. Orang banyak katanya di negara lainnya. Sudah dijadikan sebagai senjata. Dalam ketentaraan juga. Karena kan intinya karambit itu. Senjata tersembunyi. Walaupun di film. Dikasih lihat. Bagaimana. Halnya dalam benarnya. Tidak pernah dikasih lihat. Gak bisa. Sudah ada efeknya saja kan. Bener. Bener bener bener. Kang. Kalau kita lihat kan. Perjalanan Kang Cecep. Di film. Bukan cuma di Hollywood aja. Di film Indonesia juga ada. Sableng. Alif Lamim. Dan lain-lain. Apa perbedaan mendasar. Yang paling terasa. Saat produksi bareng sama. Tim Hollywood. Dan juga tim dari. Dalam negeri. Mungkin dari segi. Perlengkapan. Cara kerja. Karena kan. Kalau mereka. Itu diimbangi dengan. Biaya yang. Maksimal. Apapun yang mereka anggarkan. Ada biayanya. Jadi semua. Target yang mereka buat. Sesuai. Seperti tadi. Mereka. Untuk membuat simulasi yang pas. Supaya sinkron. Antara kamera. Dengan kru lain. Dengan pemain. Bisa sinkron. Sudah ada simulasi. Dengan animasi itu. Oh. Sorry board nya jadi pakai animasi kan. Animasi. Jadi. Nanti yang tim. Korea fighting nya. Juga kasih masukan. Akhirnya kan sudah jadi. Animasi dan. Tim kamera sudah tahu nih. Yang bagusnya akan seperti apa ambilnya. Tinggal diiputi saja. Nah. Kita di Indonesia bukannya tidak bisa. Lebih dari bisa. Hanya. Fasilitasnya mendukung tidak. Waktunya juga mendukung tidak. Terus. Waktu itu berhubungan dengan biaya. Biaya nya. Kalau ingin. Misalnya fighting nya tuh. Satu menit fighting. Harusnya. Misalnya. Dua hari. Karena biaya nya tidak mendukung. Terpaksa kita buka dalam sehari. Untung bisa sehari. Kadang-kadang dalam tiga jam kan. Gak enak. Nah. Hal seperti itu saja yang beda kan. Kalau secara kualitas. Dan hal lain. Di tim kita juga banyak kan. Tim kita yang direkrut. Sama film Hollywood. Untuk. Misalnya tim animasi. Tim. Malah di OP nya. Yang John Wick. Orang Indonesia. Oh. Direktur fotografinya. Di OP. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Lahir. Memang peranakan. Tapi lahirnya dimana. Di Indonesia. Di Jakarta. Dia katanya sedang cari. Keluarga ibunya. Tapi belum ketemu. Oh. Oke. Sebenernya. Orang kita itu. Siap. Banyak yang hebat dari orang. Hanya kesempatan saja yang. Dan. Walaupun. Seperti film dari itu. Sudah bisa. Sekelas dengan yang lain. Sekelas. Saya. Apa yang lebih menyenangkan juga. Kalau saya. Malah lebih. Apa di. Dalam mengikuti film lokal juga. Senang. Karena apa. Kita bisa. Merekrut generasi muda kita. Supaya juga ikut. Yang sudah disilat khususnya kan. Misalnya seperti anak saya kan. Tadinya. Tidak ada kesempatan buat. Untuk di. Tampil. Tampil di film. Tapi dengan adanya film lokal. Nah sudah. Karena dekat. Jadi ada kesempatan. Yang kita mengajukannya. Jadi bisa. Terus teman-teman orang pesilat. Mana dulu mah bisa. Ikut gabung. Di film. Sekarang alhamdulillah. Banyak rekan-rekan pesilat kita. Yang sudah. Oke. Sekarang. Saya mau ngobrol. Tanya-tanya nih. Sama sang putra. Faris Fajar. Waktu pertama kali. Ikut silat. Apakah. Karena dipaksa. Atau mungkin. Karena ikutin. Abah gitu. Ingin melestarikan budaya silat ini. Awalnya sih. Iya. Apa. Kalau. Kan. Kalau latihan tuh. Selalu liat gitu. Banyak yang. Suka latihan ke. Kayak saya. Liat-liat dulu. Wah. Kayaknya seru. Ikutan. Tapi awalnya sih. Iseng-iseng. Kayak. Jayel ke yang latihan. Kayak. Gitu. Tapi saya biarkan. Karena kan. Gitu kan. Iya. Banyak orang lain yang selalu. Kalau misalnya anak kita mengganggu. Yang lagi-lagi mungkin. Eh. Jangan ganggu. Kalau ini. Saya biarkan. Kenapa? Nanti kalau kita bilang jangan. Berarti dia. Kita anggap bahwa ini eksklusif. Bukan tepat dia. Oh. Tapi kalau kita biarkan. Gak apa. Dia mengganggu. Gak ada pengaruh kan. Oh. Malah bagus kan. Kalau murid saya terganggu dengan dia. Lebih bagus. Gak ada yang berani juga. Nungusir. Wah. Ini anaknya guru lagi. Jangan dulu. Gimana? Tapi. Kemudian. Karena mungkin. Ayah saya capek kali ya. Ngasih. Ada satu. Golok. Kecil kayu. Kecil. Segebesar. Segini. Oke. Dikasih. Main-main dulu. Terus dikasih. Ada jurus. Jurusnya gitu. Terus udah itu. Lama-kelamaan. Ikutan. Udah ikutan. Pas itu sih. Awalnya kayak. Ngibing-ngibing doang. Kayak gerakan. Valeret kayak gitu. Tapi. Semenjak saya. Mungkin udah umur. Sepuluh. Sepuluhannya apa? Sepuluhan. Diajarin. Arti-arti dari semua gerakan itu. Terus. Bila dirinya. Koleografi lah. Ada tanding dengan temannya gitu kan. Oke. Itu udah sepuluh. Dikasih ada gerak. Demonstrasi sama teman gitu. Masih seperti koreografi. Diatur. Tapi kan refleks mereka jadi terlatih disitu. Dan tau gerakannya. Apa? Alurnya jadi. Mengalirnya lah. Mengalirnya masih gitu. Jadi. Silat. Kalau menurut saya. Mengajarkan kita untuk. Mengerti badan kita sendiri. Jadi. Kalau kita. Kalau kita kepukul. Tau refleks. Tau apa. Jadi. Sebenernya silat bukan. Bukan. Bela diri doang. Bukan hanya bela diri doang. Jadi. Way of life bisa. Terus. Jaga diri juga bisa. Terus. Ya. Sama bela diri. Terus. Sama. Mencintai. Seni budaya kita sendiri. Dari Indonesia. Mencintai seni budaya kita sendiri. Oke. Baik. Nah. Saya mau tanya. Paris. Di teman-teman yang lain. Kan mungkin ada juga kan. Ikut bela diri yang lain. Atau mungkin juga adanya ke pencak silat. Di mata teman-teman. Mengenai silat seperti apa ya? Ya mungkin karena. Semenjak. Indonesia terkenalkan pencak silatnya. Jadi. Menurut dunia gitu. Ya. Teman-teman juga mulai suka. Ya teman-teman yang belum tau silat itu. Mulai suka ke pencak silat. Kadang ada yang ikutan. Kadang itu nanya-nanyain dulu. Ini kalau ikutan pencak silat. Sakit gak? Ya. Kalau menurut saya sih. Gak bakal sakit. Tapi pasti bakal diuji dulu. Lama-kelamaan pasti gak sakit maksudnya. Oke. Jadi mereka juga. Bertemuan dengan sakit. Bertemuan dengan sakit. Nah mereka teman-teman juga. Jadi menganggap silat ini adalah satu budaya. Yang menarik ya gitu ya. Oke. Sebagai anak yang akan cecep saya mau tanya. Pernah gak kepikiran berani untuk dapet nilai jelek, bolos sekolah, atau pulang telat? Wah itu pernah. Pernah kepikiran? Pernah. Dan pernah di jalanin? Pernah terjadi? Kalau soal nilai pernah. Kejalanin. Tapi ayah saya ya wajar aja. Jadi gak apa-apa. Karena menurut saya. Kepintaran analit ditentukan dengan satu mata pelajaran. Kita dilihat itu global. Kalau memang dia aktif dalam pelajaran lain. Misalnya anak saya di matematika kurang. Tapi di bahasa bagus. Kenapa tidak? Berarti dia memang disitu. Jadi saya tidak menjago terlalu. Yang penting masih manfaatnya bisa kita lihat. Dan progresinya ada. Kenapa tidak? Dan itu bagian dari cara mendidik kita dengan dia. Tidak memaksakan sesuatu. Oke. Saya mau tanya ke Paris lagi. Hukuman paling berat yang pernah diterima dari abah. Ingat gak? Apa dan kenapa? Hukuman. Bentar. Lagi dipilih atau susah nyarinya? Susah sih. Karena kalau dihukum sama saya. Jadi udah biasa. Jadi semua hukuman yang berat itu jadi enteng. Karena udah biasa. Kan dalam latihan sudah sering dipukuli tangan sama kaki. Jadi kalau saya menghukum hanya nyepret tangan. Apa itu kayak latihan? Sama aja kayak latihan aja. Jadi kadang sekarang lebih ke mata sama ini saja kan. Lebih ke pemahaman bahwa kenapa dilarang. Kalau sudah besar gini kan sudah beda dengan waktu kecil. Oke. Baik. Nah. Sebagai anak dari seorang atlet. Pernah gak ikut event atau acara atau kejuaraan silat juga? Kalau event pernah. Sampai sekarang juga kalau agak ada pandemik pasti ikut. Karena pas di umur 10 tahun tuh udah di ajak sama ayah saya buat ikut event-event keluar gitu. Pertama masuk event tuh di Indonesian Weekend. Di umur 10 tahun. Indonesian Weekend itu di Inggris. Inggris. Ada festival Indonesia. Jadi bukan hanya silat. Ada tari, ada kerajinan tangan, ada permainan anak-anak. Eksibisi budaya gitu disana. Dan waktu itu Paris ikut menyuguhkan atraksi silat. Betul. Dengan 5 temannya. Jadi ada perwakilan dari yang remaja, anak-anak. Tanggapannya gimana tuh? Orang-orang disana. Ya mungkin kalau kan pas itu ada juga yang seumuran sama saya, liat saya gitu. Kayak lah. Kayak menyepelekan gitu. Saya bawa karami, beter-beter gitu. Saya langsung wow, wow, wow. Easy men, easy. Tapi antusiasnya bagus. Tapi seneng ya mereka. Sebelum silat, panggung masih terus. Orang-orang masih jalan-jalan aja ada yang beli sesuatu. Silat, dengan musilat jalan-jalan kepada dia. Pas kita mulai langsung pada datang. Padahal hujan tuh. Oh gini. Kita pikir mungkin hujan mereka akan. Bubar. Bubar. Tapi ternyata malah tetap bertahan. Oke. Nah, waktu pertama kali terlibat dalam film Gundala. Betul ya? Gimana ceritanya tuh Paris? Makanya sih ditawarin dulu sama Ba Esti. Sama Anderjel ayah saya. Gak dikasih tau kalau saya adalah anaknya Kang Zep. Karena kata Kang Zep. Apa? Tidak boleh. Orang mengenal. Tidak boleh mengenal Paris itu. Karena dia bisa. Iya. Oke. Terus ikutin prosesnya berarti? Ikutin prosesnya. Casting. Apa segala macem. Terus begitu merasakan di dunia film. Tertarik kah? Atau? Enggak. Ini pertama dan terakhir. Tertarik. Oh iya? Soalnya emang. Susah. Tapi. Itu jadi kayak. Emang kalau susah tuh. Jadi pengen bisa gitu. Tantangan. Tantangan untuk saya buat ngelakuin. Oh. Oke. Jadi ke depannya nih mau terusin jadi aktor atau atlet atau dua-duanya rencana ya Paris? Kalau bisa keduanya. Kalau bisa keduanya ya. Artinya sampai sekarang juga latihan silat mesti terus dijalani. Oke. Kalau Kang Cacet masih ngajar silat juga? Tentu lah tuh Kang. Karena apa? Saya selalu berpikir bahwa mengajar silat itu bagaimana kita salah satu cara untuk melestarikan silat itu sendiri sebagai warisan budaya tembanda tadi. Jadi kalau kita hanya melalui film misalnya. Malah yang kita kenalkan ke luarnya bukan ke dalamnya. Tapi kalau kita mengajar di kampung. Yang kita kenalkan ke anak-anak kendaraan semudah kita tuh disana. Tempatnya itu kan. Bagaimana mereka bisa mengenal silat dengan benar. Dan mereka bisa bangga karena ternyata orang luar tuh datang ke pelatihan mereka. Nah makanya saya pertahankan karena memang keluarga saya juga keluarga guruk. Walaupun mungkin seperti sering orang-orang bilang. Saya kalau ingin maju di film ya harus pindah ke Jakarta. Saya bilang saya ingin maju dalam dua-duanya. Saya sebagai guru. Saya sebagai praktisi silat. Tapi saya juga sebagai pemain film. Tiga-tingginya ingin saya coba selaraskan. Jadi saya coba walaupun tetap tinggal di kampung. Tetap mengajar anak-anak secara biasa. Tapi tetap masih bisa ikut juga dalam produksi film. Itu kan yang saya ingin. Wow luar biasa. Dan itu terjadi dan dijalani sampai sekarang ya Kang ya. Jadi kan kalau orang di kampung tahunya saya malah tidak ada orang disana yang minta saya untuk dipoto. Jadi orang hanya saya senang katanya. Kayaknya Cecep sekarang sudah ada di film juga. Saya sudah melihat hati di TV. Tapi ya sudah segitu. Udah sampai situ aja. Karena emang biasa ketemu sehari-hari ya Kang. Dan anak-anak pun di sekolah. Ya mungkin adalah sedikit rasa respect mereka karena lihat saya seorang guru silat juga. Tapi ya masih tidak ada ketakutan mereka karena mungkin saya di film selalu jadi penjahat. Jadi di kelas. Gak seperti itu ya. Nah bicara soal ngajar. Selain ngajar silat. Dengar-dengar Kang Gacet juga ngajar bahasa Inggris di Garut. Betul kan? Memang jurusan mengajar saya itu. Jadi malah di awal-awal saya mengajar itu di SD. Pegang kelas. Juga pegang pelajaran bahasa Inggris. Jadi dalam seminggu itu. Saya keliling dari kelas 3 sampai kelas 6. Tapi juga punya kelas yang harus saya ajar. Tamu jawab secara semua pelajaran. Bukan hanya satu pelajaran. Tapi setelah ikut di film. Terpaksa saya harus pindah. Dari SD ke SNP. Karena saya sampai yang tadi. Saya tidak mau meninggalkan profesi saya sebagai guru. Tapi juga ingin mencoba tantangan saya sebagai pemain dalam film. Ingin tetap bisa maju juga. Karena memang itu bagian dari mengenalkan budaya kita silat lewat film. Akhirnya kan saya pindah ke SNP. Di SNP kan waktunya tidak terlalu sepadat. Di SD. Jadi saya coba bisa membagi waktu. Dua hari tetap ada di kelas. Selain itu bisa. Gabung di kegiatan lain. Di film sama pertunjukan silat juga. Kang Cecep kan sudah begitu banyak kegiatan sebagai aktor. Sebagai atlet. Dan kalau ya maaf nih Kang. Dari sisi nilai ekonomi sebenarnya sebagai aktor saat ini ya menjanjikan gitu. Kenapa gak memilih atau tidak melepas profesi guru di sekolah? Karena mungkin didikan orang tua sama di kampung rumah. Kita tidak terlalu. Bisa dibilang tidak terlalu egois kan. Tetap aja kita harus mempertimbangkan. Hidup itu bukan tentang diri kita sendiri. Ada siapa. Ada generasi penerus kita. Ada anak kita. Dan saya pikir pendidikan yang baik itu ya harus bisa seimbang lah. Antara semuanya. Jadi. Memang kalau dari sisi ekonomi. Tinggal di Jakarta dan lebih fokus di film. Mungkin akan lebih menjanjikan. Tapi dari sebagai pendidikan ke anak. Saya akan lebih dibutuhkan orang dengan adanya di mana. Di kampung. Dan kepuasan saya sebagai orang yang punya manfaat buat orang lain. Mungkin lebih dirasakan di sana. Kalau di sini. Memang secara pribadi akan lebih menjanjikan. Tapi secara kepuasan batin. Karena memang dari. Anggaplah. Saya dari SMA saja sudah disuruh sama guru jadi guru. Oleh guru sil saya jadi guru. Sama ayah saya disuruh jadi guru. Di madrasah kan. Itu sudah mendarah daging dalam. Pemahaman saya bahwa. Mendidik anak dan generasi selanjutnya itu. Apalagi itu sebagai. Teman dari anak saya. Saya kalau mendidik ke teman-teman anak. Sama dengan mendidik anak saya. Kalau saya mendidik anak sesat langsung. Kadang-kadang. Agak kagok juga kan. Tapi kalau mendidik secara. Bersama-sama. Anak juga terbawa. Seperti tadi kan. Dia terbawa silat. Karena lihat teman-teman juga. Belajar sebab. Kalau saya mengajar langsung sendiri. Belum tentu. Seperti akhirnya. Walau pikir saya tentang. Mengajar itu. Seperti itu. Sobat tetap di kelas juga. Di ini. Sebagai. Itu. Apa kepedulian saya. Sebagai. Makhluk sosial lah. Tetap bisa. Memberikan manfaat buat orang. Dengan. Menyebarkan apa yang saya. Ketahui dan pahami. Ini mah silat. Sama apa. Sedikit dari. Mungkin. Bahasa Inggris. Yang dulu pernah saya pelajari. Di kuliah saya kan. Tetap aja harus saya. Menyikan ke anak. Jadi sebenarnya. Untuk mendidik generasi. Masa depan. Memberikan. Ya. Kepuasan batin. Bagi Kang Cecep. Dan saya sih percaya banget. Yang namanya kepuasan batin itu. Yang melahirkan kebahagiaan Kang. Betul. Dan semua orang pasti. Ingin mencari kebahagiaan. Iya. Karena kan. Relatif lah. Itu mah apa. Beda-beda ya. Subyektif banget ya Kang. Oke. Sekarang di masa pandemi. Seperti saat ini Kang. Kan belajar jarak jauh. Betul. Nah itu gimana tantangannya Kang? Nah ini juga yang. Lumayan buat kita yang di daerah. Jadi kenapa saya senang. Seperti sekarang. Jadi di Jakarta yang. Anggaplah daerah yang sangat maju. Tapi juga saya hidup di kampung yang. Kadang-kadang sinyal pun. Gak bisa apa. Beda gak nyampe gitu ya Kang. Akhirnya kan. Kita ke anak. Harus punya strategi. Tersendiri. Seperti contohnya. Anak yang di kampung. Tidak ada sinyal. Terus tidak punya hape. Disuruh turun kemana. Ketemannya. Tapi tetap kita jaga protokolnya. Jalan seperti apa. Anggaplah seperti. Belajar bersama. Tapi tidak. Dempetan harus. Mungkin hanya berdua. Atau bertiga maksimal. Tapi minimal mereka. Tetap ikut proses belajar. Ikut proses belajar. Yang kita ini kan. Terus kadang-kadang. Terpaksa. Kunjungan. Kalau misalnya. Di. Ke kampung terdekat juga. Dia tidak punya. Teman juga yang terdekat. Tidak punya apa. Gimana lagi. Akhirnya kita kunjungannya. Gak boleh itu di kelas. Akhirnya kan. Kalau kunjungan ke rumah. Dengan kita tetap. Melaksanakan protokol. Kesehatan. Kita jaga. Tapi tetap. Kita sampaikan. Apa. Ke. Apa. Kesulitan anak. Mengerjakan tugas yang kita buat. Nah. Akhirnya kan. Kita coba beberapa strategi sekarang. Mungkin kalau setelah online sulit. Akhirnya offline. Kita coba buat beberapa video. Kita cara mengajar bagaimana. Mungkin dengan durasi yang. Bisalah kirim lewat WhatsApp lah. Kalau lewat lain kan. Belum tentu. Semua anak bisa lihat terus. Kalau lewat WhatsApp bisa disimpan. Anak ini tahu. Bisa dikasih ke teman lain. Ini pelajaran yang disampaikan Pak Guru. Seperti ini. Wow. Luar biasa. Kang saya salut banget. Dengan semangatnya. Dengan apa yang Kang Cecep lakukan. Bersama Faris juga tentunya. Melestarikan budaya silat. Yang ternyata. Bukan cuman bela diri. Tapi banyak sekali filosofi di dalamnya. Bahkan orang luar negeri. Juga apresiasinya cukup tinggi. Sampai saat ini. Sudah ditetapkan oleh UNESCO. Sebagai warisan budaya tak benda. Bukan hanya gerakan bela dirinya. Tapi juga secara keseluruhan. Seninya. Ada musiknya. Gerakan netariannya. Dan lain-lain. Oh. Luar biasa. Kedepannya. Apa rencana buat Kang Cecep? Jadi kan memang. Seperti yang kita. Sudah rencanakan beberapa ini. Jadi. Kita akan dibuat seperti. Sentral edukasi tentang pencak silat. Jadi. Pemerintah memang sudah mulai mendukung. Ke hal. Kalau tidak ada pandemik ini. Malah sudah ada beberapa program. Seperti kampung pencah lah. Kampung budaya gitu. Yang. Mencoba memfasilitasi. Kita orang-orang. Silat. Dan budaya. Supaya bisa mengembangkan pencak silat. Tidak hanya. Bela Dirisnya. Bela Dirisnya. Tapi unsur hal lain juga bisa dikembangkan. Yang direncana seharusnya tahun ini. Bulan Juni. Kita mendatakan teman-teman dari luar. Dan mengumpulkan guru-guru yang ada di kita. Bukan hanya di Jawa Barat. Dari luar Jawa pun. Bukan di luar Jawa Barat. Sama di luar Jawa pun. Kita coba. Sudah beberapa kali. Yang diundang. Untuk bisa. Bekerjasama. Untuk membangun silat ini. Wah luar biasa. Dan tentunya ini. Menjadi pengakuan dunia terhadap budaya Indonesia. Sukses terus. Kang Cacep. Faris juga. Terima kasih. Sudah hadir di kesempatan kali ini. Sehat selalu. Amin. Dan terus semangat untuk mengembangkan budaya silat. Di Indonesia dan di dunia. Sampai-sampai. Nah sahabat budaya. Itu dia tadi obrolan kita. Bareng Kang Cacep Arief Rahman. Dan juga Faris Fajar. Luar biasa. Semangatnya mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Siapapun Anda. Siapapun kita. Berapapun umur kita. Jangan lupa dan jangan pernah berhenti. Untuk mengenali. Mencintai. Dan melestarikan budaya Indonesia. Saya Bayi Oktara Pamit Mundur. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk like. Subscribe. Dan komen budaya maju. Sampai jumpa. Salam budaya. Sampai jumpa.